Bersama saya, Pitus Polikarpus Surung Manulang disini Dalam tutorial kali ini, saya ingin menjelaskan Fungsi pangolat dalam surat batak toba Pangolat itu seperti ini Backslash Nah, fungsi pangolat ada dua Yang berjalan sekaligus tidak bisa terpisah Yang pertama, menghapus vokal atau bunyi A di awal suku kata Sekaligus Yang kedua, menggeser vokal dari akhir suku kata Untuk menempati posisi vokal atau bunyi A Yang telah dihapus di awal suku kata Jadi, pertama pangolat itu menghapus vokal A Kemudian, menggeser vokal lain untuk menghentikan posisi vokal A yang baru saja dihapus Fungsi ini tidak bisa terpisahkan Maka, pangolat hanya berfungsi pada satu suku kata Bukan pada satu inani surat Jika tidak ada bunyi A di awal suku kata Maka, pangolat tidak akan berfungsi Karena dia harus menghapus bunyi A Untuk digantikan dengan bunyi lain Seperti bunyi I, bunyi E, bunyi O, atau U Jadi, tanpa ada bunyi A di awal suku kata Maka, pangolat tidak akan berfungsi Sampai di situ, fungsi pangolat kita pahami bersama dulu Mari kita lihat contohnya Misalkan, ketika kita menuliskan kata pantun Patun, ditulis pantun Di sini, kata pantun kita eja menjadi pan dan tun Dua suku kata Nah, pan kita tulis dengan pana tanpa pangolat Di mana, A yang di depan ini, di awal suku kata ini Dihilangkan, dihapus Kemudian digantikan dengan A dari akhir suku kata Untuk menempati posisi A di sini Sehingga dia menjadi pan Maka di sini, pan Inani surat pa Tambah inani surat na Ditambah pangolat Menjadi pan Kemudian, suku kata tun Di sini tun Tun Ditulis dengan Tanu pangolat Bunyi A Di awal suku kata ta Dihapus Dihilangkan Kemudian digantikan atau digeser bunyi U Untuk menempati posisi A di sini Sehingga menjadi tun Tun Inani surat ta Sama inani surat nu Ditambah pangolat Menjadi tun Patun Di sini sudah ada dua A dan U Pan Patun Kita lihat bunyi lainnya Di sini bunyi O dan I Busir Tulis bunyi A di sini Dibaca busir Bun Di sini Ditulis dengan Bano pangolat Ba dan no Tanpa pangolat Di sini Vokal A dihapus Digantikan Dengan Vokal O Dari air suku kata Menjadi bun Di sini Ba No Tambah pangolat Jadi bun Kemudian sir Kemudian sir Di sini Ditulis dengan Sari Pangolat Jadi A nya dibuang Dihapus Sa A Dihapus Digantikan dengan Posisi I di sini Sehingga menjadi Sir Oke busir Seperti ini penulisannya Selanjutnya Yang terakhir adalah Bunyi E E D Kalau kita ejap Seperti ini N D D tidak usah kita Ajarin penulisannya Karena sudah seperti ini Jadi tidak ada Di situ pangolat Yang kita bahas di sini adalah N A Ne Pangolat N Nah Vokal A di awal Kemudian E di akhir suku kata A di awal suku kata Dihapus Digantikan dengan Pos Vokal E Dari suku kata Menempati posisi A Sehingga Tinggal N Nah Itulah Cara penggunaan Pangolat Dalam surat batak Toba Jadi Harus kita pahami Bahwa Pangolat Tidak menghapus Bunyi A Dari satu Inani surat Sehingga Misalkan Pak Ini Pak Kalau ditambah Di sini Pak Pangolat Maka di sini Menjadi P Ini tidak bisa dibaca P seperti dalam bahasa Indonesia Karena Dalam Bahasa Batak Toba Semua Inani surat Harus ada Bunyinya Di sini P Tidak ada E Maka Tidak bisa dibaca Karena Kalau P Dalam bahasa Batak Harus ada E di sini P Maka Kalau P Bukan P Dengan pengolat Tetapi Ditambah dengan E Seperti ini Jadi Bukan Pak Tambah pengolat Menjadi P Jadi Satu Inani surat Ditambah pengolat Tidak akan bisa dibaca Itu intinya Nah Sampai di sini Penjelasan ini Mudah-mudahan Mudah dipahami Dan bisa dipraktekkan Dalam Cara penulisan surat Batak Dalam kehidupan Sehari-hari Jadi Ingatlah Fungsi pengolat Adalah Menghapus Vokal Atau bunyi A Di awal suku kata Sekaligus Menggeser vokal Dari akhir suku kata Untuk menempati Posisi vokal Atau bunyi A Yang telah dihapus Di awal suku kata Saya Pitus Pali Karpus Surung menulang Sampai bertemu Kembali Dalam Video tutorial Selanjutnya Sampai jumpa di video